Halo guys, selamat datang di channel Pintu Tutorial Di video kali ini, saya mau kasih tau kalian gimana sih caranya ambil uang di ATM BCA tanpa kartu Nah, jadi kita bisa ambil uang ataupun store tunai itu tanpa kartu ya guys, jadi kartless Oke, langsung aja step awal, pastinya kalian harus udah punya yang namanya itu Mobile BCA Oke, kita login dulu aja di Mobile BCA-nya nih ya Oke, kita masukin dulu kode aksesnya guys Nah, kalau udah login kayak gini, sekarang kalian tinggal pilih menu yang namanya itu kartless Oke, nah yang ini nih guys ya, oke kita pencet aja kayak gini Nah, jadi disini kan ada 3 option ya, atau 3 pilihan Yang paling sering kepakai itu biasanya tarik tunai atau store tunai Nah, jadi misalkan kalian mau tarik tunai nih ya, tanpa kartu Kita pilih yang tarik tunai Nah, disini ada pecahan nominal uangnya nih, kalian pilih nih, yang paling kecil itu 50 ribu dan yang paling besar 250 ribu Atau kalian bisa custom sendiri di bagian yang paling pojok kanan bawah, yang ini, yang nominal lain Nah, kalian input aja sendiri nominalnya disini berapa ya Nah, dan disini batas maksimalnya itu 1.250.000 Nah, berarti kalau misalkan kita mau tarik 500 ribu, kita harus pakai yang isi nominal 500 ribu misalkan Nah, kayak gini guys Nah, kalau misalkan udah, kalian pencet aja oke Kayak gini Nah, setelah masuk ke tampilan kayak gini Pastikan saldo rekening anda tersedia saat penarikan tunai di ATM Pecahan 50 ribu maupun 100 ribu guys Nah, setelah itu kalian pencet aja oke Nah, disini kalian bakal diminta pin MBCA nya lagi Kalian input aja Oke Nah, ini transaksinya gagal karena saldo di MBCA saya ini tidak mencukupi nominal 500 ribu nya guys Oke Oke, jadi itu cara untuk ambil tunai di mesin ATM tanpa kartu Oke Sekarang kita coba untuk store tunai guys Kita pilih yang store tunai ini Oke Dan disini ada dua opsi ya Untuk ke rekening sendiri ataupun rekening orang lain Kita masukin ke rekening sendiri aja misalkan Nah, ini ya Ini saya blur Terus kita pencet oke Masukin pin lagi Nah, disini dia bakal ngeluarin kode transaksi Nih Yang perlu kalian ingat adalah kode transaksinya ya Ataupun kalian screenshot dulu aja ini Dan kalau misalkan udah ini kalian oke aja ya Anggap aja itu kalian udah di screenshot atau udah ingat kode transaksinya Oke Sekarang kita back aja Nah Terus langkah berikutnya adalah kalian pergi ke mesin ATM terdekat Nah, jadi sekarang anggap aja kalian udah pergi ke mesin ATM kayak gini ya Nah, terus kalian pencet aja tuh yang transaksi tanpa kartu Langsung aja pencet di layar atau di tombol Nah, kalau udah step berikutnya dia bakal minta tampilannya kayak gini guys nih Kalian masukin aja nomor handphone kalian Yang terdaftar di mobile BCA kalian Ataupun di kartu ATM ya Oke, pastikan nomor handphonenya itu sama Sama nomor handphone yang udah terdaftar di BCA Nah, kalau misalkan udah Terus sekarang kalian masukin nih kode transaksi Yang sebelumnya kalian dapet dari aplikasi mobile BCA yang 6 digit itu Nah, kalian input aja nomornya Setelah itu kalian klik benar Nah, maka otomatis uang atau setortundanya itu bisa kalian pakai guys Tanpa perlu masukin kartu lagi Oke Jadi caranya cukup mudah dan simple kan Kalau misalkan kita mau tarik uang tanpa kartu Oke Jadi gitu aja sih step-stepnya Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Pintu Tutorial Terima kasih